akan menentukan teman-teman UMKM yang produknya kami ajukan ke Hosea Indonesia untuk dilakukan trial order kira-kira begitu ya. Nanti selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan, kalau sudah deal, nanti akan dilakukan trial order pembelian langsung dalam ini oleh Hosea Indonesia dan mungkin untuk produk yang lain nanti akan dibantu Hosea Indonesia untuk disampaikan. Jadi siapa bayarnya? Yang utamanya adalah Hosea Indonesia untuk kemarin untuk produk food and beverage kira-kira begitu ya Bu Sundi dan Pak Fidi yang hari ini kita hadir nanti akan ditanyakan kalau ada teknis boleh ditanyakan Bapak Ibu ini saya skip aja yang perlu kami sampaikan ini penting Bapak Ibu, jadi tadi untuk merangkum pertanyaan yang tadi, ada dua hal yang nanti akan kita kurasi Bapak Ibu yang pertama produknya food and beverage yang utama ini yang nanti kalau sudah lolos akan dilakukan langsung trial order oleh Hosea Indonesia tentunya kalau mau lolos ya harus memenuhi kriteria Bapak Ibu ya nah yang kedua produk non-food and beverage tetap nanti silakan didaftarkan dimasukkan, tadi banyak pertanyaan yang keren, silakan dimasukkan nanti akan kita juga seleksi kita akan sampaikan ini kurangnya apa kelebihan apa atau bagaimana jadi ini Bapak Ibu ada dua produk satu food and beverage atau makanan minuman yang kedua non-food and beverage ini mohon diperhatikan kemudian bagaimana untuk khusus untuk kurasi produk food and beverage Bapak Ibu tadi sudah dicampaikan oleh Bu Suli ya dan juga Pak Ferti ya nah yang pertama nanti Bapak Ibu harus menjelaskan identitasnya Bapak Ibu ya nanti sudah di form sudah ada Bapak Ibu nanti ya kemudian yang penting lagi ini sudah disampaikan di presentasinya Bu Suli ya jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan self-assessment ya maksudnya bisa melakukan apa penilaian secara mandiri apakah produk saya ini sudah layak atau belum misalnya kalau produknya masih dalam bahasa Jawa ya belum bisa ya harus bahasa Inggris gitu ya tadi Bu Suli bilang jengkol, what is jengkol orang-orang sana bingung karena nggak pernah jengkol nggak tahu jengkol ya gitu ya nah kemudian ada barcode ini sebenarnya sudah bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk self-thinking misalnya saya sudah punya produk ini makanan nih sudah ada ini belum kalau belum ada silakan nanti dilengkapi kita masih ada nanti sampai pertengahan Juni pertengahan Juni nanti akan ditentukan siapa yang bisa diajukan untuk trial order sekali lagi diajukan ya kalau nanti Bu Suli berkenan oke silakan nanti transaksi saya dari pihak IAC dan pengenil garis ini tidak memungut biaya apapun tapi kalau dikasih tidak ditolak jadi ini Bapak Ibu ya nanti akan kami bagikan ini slide-nya ya misalnya import label dan seterusnya misalnya begini yang penting ini food label Bapak Ibu ya ini sangat serik tadi Ibu Suli sudah sampaikan ya jadi yang pertama misalnya tadi tentang apa nama jadi ini pentingnya food label Bapak Ibu yang perlu ketakut jadi ini memberikan informasi buat konsumen kita nanti di sana dan juga nanti menentukan membantu konsumen kita itu dia beli atau enggaknya jadi sekali lagi Bapak Ibu food label ini kunci nanti walaupun rasanya hambar tidak karuan-karuan yang penting food label dulu nanti itu mereka akan menentukan dari food labelnya kalau ini tidak tidak make sense ya tidak akan dibeli walaupun rasanya enak itu ya wah saya maknyus tapi kalau food labelnya enggak masuk mereka enggak akan beli tapi kalau rasakan berantakan tapi food label pasti beli dulu minimal aku satu setelah itu enggak beli lagi kapok setelah itu penting ini Bapak Ibu ya jadi saya sampaikan ya mungkin tidak enak buat kita tapi nah iya itu makanya nah nanti jadi salah satu materi zombie nata ada nanti tentang bagaimana membuat labeling ini ya makanya yang itu ikuti terus zoominar kita jadi kunci ya Bapak Ibu ya yang penting tampilan rasa belakangan ini orang bule begitu ya contohnya ini ada di website Bapak Ibu ya jadi di Australia food standard ini semuanya ada nanti akan saya bagikan ini ini semuanya ada bagiannya semuanya lengkap Bapak Ibu jadi Bapak Ibu sekali lagi ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh calon eksportir yaitu kemampuan untuk membaca informasi dan merespon jadi ini penting Bapak Ibu ya nanti kalau Bapak Ibu mau ekspor akan berapa dengan banyak dokumen tidak banyak tanya baca dulu baru dikerjakan begitu ya jadi sekali lagi ini ini juga reminder untuk pengetahuan kita bersama salah satu keterampilan skills yang Bapak Ibu butuhkan atau Bapak Ibu akan perlu latih di asa kalau mau jadi eksportir itu membaca memahami baik itu kontrak nanti peraturan apapun jadi jangan malas membaca Bapak Ibu ya jadi sebelum tanya baca dulu ya nanti ada bagian-bagiannya nanti akan saya bagikan ya ada nanti penjelasannya jadi saya sudah mendownload ini nanti akan kita sampaikan dan juga jangan khawatir Bapak Ibu dari Zoom Mineranti menyediakan mentoring ya jadi kita nanti ada mentoring program akan membantu apa itu menunjukkan ya kalau misalnya ada yang kurang ada yang apa pasti harus diperbaiki nanti akan disampaikan ya nanti dari host Indonesia tinggal menerima listnya saja rekomendasi dari kami ya ini nah sebenarnya dari labeling itu ada dua hal Bapak Ibu ya ada yang wajib ada yang voluntary voluntary itu boleh ada boleh tidak tapi kalau ada itu akan membantu peluang Bapak Ibu produknya bisa begini Bapak Ibu kalau di Australia kan tidak ada halal ya tidak perlu ya tapi ada juga warga yang membutuhkan produk halal kalau Bapak Ibu bisa sampai menambahkan misalnya sertifikasi halal maka akan peluangnya lebih besar lagi karena akan dibeli oleh orang Indonesia ada juga nanti halal di Australia itu diajak halal ada nanti yang namanya koser ya nanti Pak Fedy bisa menjelaskan koser itu apa ya ini menarik peluang ini sebenarnya buat kita ya jadi kalau kita ada sertifikasi koser itu bisa baik lagi ya nah yang penting lagi Bapak Ibu ini saya tekankan foto-foto label-label yang digunakan harus milik sendiri jangan sampai copy paste download dari internet dan menggunakan yang bukan milik Bapak Ibu ini penting ya ini saya sebagai tim kurator akan menyampaikan ya foto-foto material konten apapun yang digunakan harus milik sendiri jangan sampai melanggar hak cipta gimana Pak itu minggu ke-8 nanti ada zuminatnya makanya datang ya ini contohnya Bapak Ibu yang pertama yang harus ada adalah produk dalam bahasa Inggris tadi saya sampaikan Bu Suli walaupun namanya tempe kasih tahu tempe itu apa tempe is the traditional dan sebagainya bla 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 ini penting ya seperti tadi Bu Suli menampilkan apa slide jengkol orang sana bingung jengkol itu apa mau googling ya males ya nah kita harus memberikan tahu seperti ini tempe nah tadi juga Pak Fidi juga menyampaikan perlunya benchmarking benchmarking itu meniru kalau ilmu kita ATM ya amati dirumadri coba dicari produk-produk yang sudah laku di sana kemudian bagaimana sih desainnya mereka bagaimana tulisan mereka apa saja yang ditulisan dalam labelnya misalnya ada kata-kata vegan ada kata-kata nutrin ini ada ini artinya ini penting walaupun tidak wajib tapi ini bisa menjadi pembelajaran kita Bapak-Ibu ya jadi ini contoh Bapak-Ibu bisa benchmarking nanti lari produk-produk yang laku di Australia gimana secara merekan labelnya ini contohnya minimal ada mereknya ada info produknya mungkin ada tagline-nya tidak apa-apa produknya dalam bahasa asli tapi jangan lupa diberikan keterangan jengkol tempe itu tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris apalagi cilok itu bingung mereka ya panjang nanti tulisannya cilok apalagi itu ya odading itu tidak ada dalam bahasa Inggris ya ya bingung ya odading itu apa ya nah itu akan menarik ya yang penting lagi as a place by law maksudnya harus ya sesuai dengan aturan ya jangan kayak Indonesia Bapak Ibu ya bikin nama produknya agak apa tidak berahlah katanya rawon setan apa setan nah ini jangan sampai seperti itu ya boleh branding tapi harus sopan ya dan harus jelas misalnya smoke material dried apple slice nah Bapak Ibu yang punya produk yang mau ekspor harus mulai menguasi kosa kata seperti ini Bapak Ibu ya jadi gak boleh dengan bahasa Indonesia sendiri misalnya mau ekspor obat masuk angin medicine for enter wind gak ada disana enter wind bingung nanti ya ya kan gitu ya enter wind ini apa ternyata masuk angin nah itu ada bahasa Inggrisnya sendiri gak boleh kita pakai bahasa Inggris sendiri jadi misalnya tadi sampaikan ya kita ini orang Indonesia itu kadang ambigu misalnya pakai cooking oil bagi orang Australia cooking oil ada diferensiasinya dan sunflyer ada palm ada macam-macam dan seterusnya jadi jangan pakai istilah sendiri ya Bapak Ibu ya kalau perlu harus pakai misalnya professional translator ya memang itu yang harus disiapkan kalau memang kita mau ekspor karena kita hadapi ini pasar yang dunia Bapak Ibu ya nah ini contohnya seperti ini ya nanti disampaikan ya mungkin juga ingredients ini penting Bapak Ibu ya tuliskan nah juga ingredients ini harus dikuasai misalnya istilah-istilah asing gak ada ya Indonesia apa ya misalnya jahe itu apa jahe ya nah itu harus cari ya ada juga misalnya serai serai itu apa ya ada lemongrass nah itu juga disampaikan seperti sana ini saya skip baca mungkin nanti pada saat mentoring akan saya sampaikan ya contohnya ini juga yang penting nutrients ya Bapak Ibu ya karena mereka concern dengan nutrisi ya jangan menipu Bapak Ibu ya ini penting apa sugernya itu 10% ternyata itu sweet buat orang apa Australia ya nah ini harus sesuai antara kemasan dengan isinya ya tadi ya ini contoh seperti ini Bapak Ibu bisa pelajari benchmarking ya oke nah ini mungkin voluntary ya ada GDA kadang-kadang bisa makanya nah yang penting lagi barcode Bapak Ibu ya ini sangat penting tidak boleh tidak tanpa ini ya nah juga barcode-nya tidak boleh sembarangan ya ada aturannya Bapak Ibu ya jadi walaupun ada aplikasi yang bisa membuat barcode tidak boleh dipakai ya nah untuk Indonesia bagaimana nah di Indonesia ada badan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa itu membantu membuat barcode ya silakan di googling ya ini juga keterampilan Bapak Ibu ya ini cara yang membuat barcode Bapak Ibu ya ada lembaganya GSID ini persyaratannya apa ada lengkap sekali lagi keterampilan membaca kemudian mengikuti informasinya dan merespon ini menjadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh para calon eksportir ya jadi kalau nggak bisa ya harus belajar dipaksa bu ya oke ya barcode dan seterusnya GTI tadi ya ini yang terakhir dari saya ya kalau ditanya Bapak Ibu mau ekspor mau tapi kalau mau berusaha sedikit mundur semuanya harus bikin bahasa Inggris harus bikin apa sertifikasi harus bikin apa barcode harus misalnya konsultasi dengan para mentor harus bikin desain ulang package dan seterusnya itu effort Bapak Ibu ya jadi kalau ditanya semuanya mau ekspor ngacung semua tapi kalau ditanya mau nganti bahasa Inggris mau nambah ini mau nambah ini ntar dulu deh Pak gitu ya ini ya saya ingin sampaikan ini pepatah dalam bahasa Madura ya everyone wants to eat biar setiap orang mau makan tapi hanya mereka sedikit yang mau berburu ya kira-kira begitu ya ini mungkin sedikit dari saya nanti akan kita perdalam di dalam masa mentoring dan nanti kita akan membantu host in Indonesia untuk apa itu melakukan kurasi sehingga pada pertemuan nanti ke sembilan ya Bapak Ibu nanti host in Indonesia akan hadir lagi untuk melakukan trial buyer trial order ya mana yang produk-produk yang kira-kira bisa masuk ya jadi Bapak Ibu kalau mau bertanya atau mungkin Bu Mariana bisa diberikan kesempatan untuk Pak Haris sedikit Pak oh iya silakan untuk itu untuk ingredients itu kalau seandainya ada coloring jadi misalnya kerupuk yang pinggirnya dikasih warna itu harus dispecify dalam bahasa latin atau bahasa itu E berapa itu kan ada kode-kodenya kalau warna hijau itu namanya E berapa kalau warna merah itu E berapa itu harus dispecify dan untuk makanan yang mengandung preservatif itu juga harus dispecify apa itu preservatifnya itu aja tambahannya ya saya kembalikan ke Bapak Riana sebagai moderator baik terima kasih Pak Lidi tadi itu tambahan yang sangat berharga untuk para pengusaha UMKM yang bersemangat untuk melakukan ekspor nah ini ada satu pertanyaan mungkin yang penting yaitu ini dari Mbak Rika itu ini berapa minimal jumlah barang untuk ekspor ini pertanyaan dia jadi mungkin kadang-kadang pengusaha kan mau mengukur dirinya sendiri apakah kapasitasnya itu memadai untuk ekspor tapi jangan-jangan sudah setuju ya oke bisa ekspor ternyata kapasitas yang mereka miliki kurang dan sebagainya nah bagaimana ini menurut hal-hal Indonesia susah untuk dijawab karena tergantung produknya tergantung jenisnya dan potensial pasarnya jadi salah satu contoh saja saya kalau waktu itu pernah trial order apa itu gula merah gula aren organic palm sugar jadi waktu itu saya sebenarnya cuma mau coba lima karton satu karton isinya 30 kira-kira beratnya 15 kilo terus si bapaknya bilang bu gak bisa minimal harus satu ton tapi gimana ya tapi kelihatannya bulannya waktu itu dikasih saya contohnya bagus jadi saya coba order satu ton tapi ternyata setelah sampai di sini ternyata bulannya itu lumer jadi gak bisa dijual jadi akhirannya saya rugi karena saya udah beli sudah bayar tapi sampai sini bulannya lumer semua dan ternyata packagingnya waktu itu mau dibuat bagus seperti bungkus seperti aluminium pack tapi mungkin transfer heatnya terlalu panas atau gak gak tau bagaimana jadi produknya setelah sampai di sini gak bisa dijual karena lumer itu aja jadi saya pikir sekarang kalau trial order mungkin dalam bentuk jumlah sedikit dulu dites dulu sampai di sini bagaimana kualitasnya kalau masih layak dan kita coba pasarkan kalau memang bisa diterima masyarakat di sini lebih baik lebih sedikit diterima nanti repeat order daripada terlalu banyak sampai sini dan gak bisa dijual terakhir akhirannya dibuang dan untuk produk yang dibuang di sini pun untuk dibuang pun kita harus bayar ongkos jadi mahal sejadinya jadi saya pikir untuk trial order tergantung produk tapi saya lebih prefer lebih suka kuantetinya kejen dulu dites sampai di sini itu bentuknya bagaimana dan saya akan coba pasarkan di toko-toko nanti respon dari mereka bagaimana kalau untuk pertama beli dan habis belum tentu produk itu bagus atau tidak karena untuk produk baru biasanya mereka coba kalau enak dia pasti beli lagi kalau gak enak yaudah dia gak akan beli lagi jadi produk habis untuk trial order bukan berarti produknya bagus jadi saya tunggu dulu biasanya sampai tokonya bilang bu ini coba kesanin lagi banyak yang mau cari lagi nah itu berarti produknya bisa diterima tapi kalau habis tapi gak ada yang hanya lagi belum tentu produknya laku jadi untuk trial order pertama mungkin dalam kontek sedikit dan saya akan lihat beberapa saat bagaimana respon dari pembeli dari konsumennya baik nah ini ada pertanyaan lagi nah ini mungkin berhubungan dengan proses pengiriman itu bu nah biasanya sejauh ini kalau host of Indonesia itu bagaimana apakah pihak produsen di Indonesia itu mengirimkan di satu hub di Indonesia kemudian the rest itu diurusi oleh host of Indonesia sampai kosernya ataukah pihak produsen di sini yang harus mengirimkan ke sana gitu sejauh ini bagaimana kalau praktis di host of Indonesia saya sendiri satu di Jakarta dan satu di Surabaya jadi untuk UMKM yang di Jawa Timur bisa ke Surabaya yang di Jawa Barat bisa di Jakarta yang di Jawa Tengah boleh milih antara Jakarta atau Surabaya jadi saya tiap bulan selalu ada kontainer yang berangkat jadi kalau memang ada trial order nanti tolong diinfokan kira-kira volumenya berapa nanti saya minta space untuk di kontainer yang mana yang masih ada spacenya dan akan dititikkan di sana jadi Bapak-Ibu mungkin nanti dikursi sama konsolidator saya di sana kapan untuk delivery-nya kapan untuk tanggal pengiriman atau tanggal ship-nya dan kira-kira di-deliver kebudang mana alamatnya di mana janjian langsung di sana saya nanti tinggal bilang oh nanti Ibu ini akan mengirim produk misalnya kripik kripik buah atau kripik apa jadi kira-kira volumenya sekian jadi tolong dikasih kabar dan semua label dan itunya semua harus sudah lengkap nah nanti di produk spesifikasi dan manufacture declaration mungkin dari para kurator sudah ada yang ngajarin untuk tidak usah bikin DL atau apa tapi untuk produk spesifikasi sama invoice tolong disertakan sama manufacturing declaration jadi produknya bagaimana itu detailnya untuk manufacturing karena itu nanti akan ditanya oleh karantina disini itu baik terima kasih terima kasih Bu Sunyanti jadi akhirnya kami bisa mendapat gambaran bagaimana proses itu nantinya untuk pengiriman kemudian untuk ada satu pertanyaan dari Ibu Caroline di Surabaya ini Ibu Caroline ini peserta yang sangat rajin dan kami sering tertukar dengan Profesor Caroline karena namanya sama ini Ibu Caroline menanyakan mohon disebutkan lagi platform online yang terkenal di Australia yang tadi itu Pak disebutkan untuk benchmark tadi itu untuk benchmark apakah suatu produk itu banyak apa banyak diminati gitu ya banyak ditawarkan di suatu platform online Australia gitu nah apakah eBay atau mungkin eBay Australia atau mungkin apa tadi Amazon Australia ya kalau tadi saya baca dari Ibu Karodin ya mohon disebutkan platform online personal Australia untuk benchmark Ibu bisa coba browse di eBay.com atau Amazon.com.au itu untuk produk yang umum ya secara general kalau untuk produk kayak furniture homebacker craft itu ada lagi yang namanya mydeal.com.au nanti saya tulis di apa di chat chat ya mydeal mydeal oke maaf Bu Mariana mohon izin ada tambahan dari Pak Haris ini saya juga tim kurator juga bisa menambahkan Pak Haris silahkan Pak Haris langsung oke terima kasih Bu moderator salam hormat Pak Kevin terima kasih Pak Wahyudi jadi perkenalkan nama saya Haris saya dari Direkturat Kedasaman Pembangga Expor Nasional di Jendipan Kementerian Perdagangan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh EIC tentunya oleh House of Indonesia yang semangat beri kasih kepada teman-teman ekspor ekspor Mungkin saya kebetulan di tahun 2020 sampai dengan 2020 berdikasi di Australia laku kepala Indonesia ini jadi kami masuk menginisiatnya House of Indonesia saya disampaikan Pak Wahyudi kami support apa yang EIC kan nanti masih putus-putus ya sudah sudah oke jadi mungkin sikat saja kami harapkan dari EIC bisa menjadi kurator jadi nanti tim dari House of Indonesia bisa mendampingi tim kurasi yang dilakukan oleh EIC utamanya yang disampaikan Pak Wahyudi 9 item itu di checklist dulu kalau misalnya ada kemakanan dan minuman setelah itu sesuai nanti bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya itu saja mungkin dari saya Pak Wahyudi Bu moderator terima kasih juga semangat Bu Suli Pak Svidi Pak Svidi terima kasih baik terima kasih Pak Haris terima kasih terima kasih Pak Haris terima kasih yang sangat informatif dan bermanfaat juga untuk kami semua yang ada di sini saat ini waktu sudah 1446 saya cek pertanyaan oke beberapa pertanyaan tadi ya yang misalnya apakah produk ini punya market bagus dan sebagainya produk ini produk itu nah silakan bertanya langsung ke House of Indonesia bisa menghubungi langsung untuk potensi pasarnya nah kami berikan mungkin kesempatan satu dua pertanyaan yang ingin bertanya langsung gitu ya tapi tidak waktunya tidak lebih dari 10 menit silakan angkat tangan atau silakan yang ingin bertanya secara langsung tapi mohon tidak bertanya apakah produk ini ada pasarnya dan sebagainya karena pertanyaan yang seperti itu sudah saya skip silakan bertanya langsung ke House of Indonesia karena banyak pertanyaan serupa oke ada yang bertanya nomor telpon House of Indonesia mungkin yang tadi aja ya email saja tadi ya info tadi ya yang tadi mungkin melalui email karena saya dengan informasinya ada dulu jadi kami bisa meng-follow up oke jadi kepada Bu Susianti mulia jadi silakan menghubungi email info at houseofindonesia.com .au oh kontak yang di Surabaya nanti kami akan mengkoordinir agar tidak mengkontak satu-satu gitu ya kami dari IC akan mengkoordinir para UMKM yang sudah kami kurasi gitu dan akan nanti kami yang akan mengkontak House of Indonesia yang di Surabaya karena itu hanya pool saja kira-kira demikian silakan tadi yang raisin yang raisin itu oh iya dari Budesiana sama Pak Agus Trio oke silakan Pak Ibu terima kasih Ibu dan Mas ini saya kayaknya kekik ya itu saya jadiin co-host jadi ada yang yang waiting saya admin aja gak apa-apa tadi ya terima kasih sudah membantu Panitia Bu senang sekali saya ini udah yang sesi kedua dan saya pikir hari ini itu bikin profile Ibu company profile saya pengen belajar bikin company profile terus tadi sudah dijawab juga lewat direct message bahwa pertanyaan saya berarti stepnya tadi setelah dibeli alur kita semua di sini yang berminat kurasi dulu baru dipertemukan sama dealnya sama House of Indonesia bukan begitu ya Bu ya atau gimana ya betul itu pertanyaan satu yang kedua tidak lama-lama saya cuman apakah AIC bisa bekerjasama dengan salah satu pihak saya sendiri selama ini memimpin sebuah komunitas di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tepatnya di Bukotanya Tanjung Pinang kami memang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia nah Australia ini kenapa tidak beberapa pemuda lokal Tanjung Pinang ini pernah mendapat pertukaran pemuda ke Australia nah kami membangun kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Desa Kota DPC Tanjung Pinang untuk membuka jalur ini nah apakah bisa bekerjasama jadi jika kami secara kolektif berhubungan sama AIC ini kan luar biasa jadi membantu juga AIC tapi kami sudah memberi produk unggulan kepada AIC untuk dikurasi tingkat nasionalnya lah seperti itu itu aja terima kasih kesempatannya semoga maju produk UKM Indonesia Assalamualaikum terima kasih Bu Desiana ada komen Pak Yudi sepertinya Pak Kevin saya boleh kasih komentar sedikit terima kasih banyak sekali Bu Desiana sangat sangat menarik tawarannya tapi dari perspektif AIC saya rasa keahlian kami mungkin belum tentu akan memberi nilai tambah banyak buat organisasi fokus kami pada umumnya adalah penelitian jadi kerjasama antar kampus kalau perdagangan langsung dari kampus mungkin tidak terlalu banyak mungkin tapi yang saya dengar dari teman-teman yang dari Health of Indonesia seperti di situ ada beberapa keahlian yang sangat sangat berguna dalam meningkatkan perdagangan kalau dari perspektif kami sekarang ini saya tidak tahu bidang bidang industri yang industri-industri yang sedang bernaung di bawah lembaganya tapi dari penelitian kami ada di bagian social di Sulawesi Selatan menyangka rumput laut jadi saya tidak tahu kalau ada pasaran di situ tapi kami kerjasama dengan beberapa komunitas petani rumput laut jadi selain itu mungkin tidak terlalu banyak mungkin terima kasih Bukesiana sedikit menang terima kasih Pak Kevin memang EIC ini bukan tembaga profit kita bukan pedagang kita cuma mempertemukan banyak pihak dari akademisi dari praktisi dan dari stakeholder yang terutama berkaitan dengan hubungan Indonesia Australia jadi makanya setiap kali webinar selalu kita mainkan video-video tentang EIC apa EIC jadi Bapak-Ibu mungkin kalau berkaitan dengan sumber daya manusia mungkin Pak Fidi punya informasi tentang mobility people mungkin yang mungkin juga mengerjakan kalau saya tidak salah mungkin bisa ditambahkan silahkan Pak Fidi maaf Pak tadi boleh di hilang Pak mungkin yang berkaitan dengan apa itu pemberdayaan people to people Pak jadi Budesiana salah satu koordinator yang membidangi mengelola sumber daya saya dengar kemarin dari soft Indonesia juga memulai merambah people to people apa itu movement terutama tenaga kerja atau skill skill people di bidang nursing atau apa mungkin itu kalau ada relevansi jadi dari kami sebenarnya kemarin memang ada pembicaraan mengenai bagaimana kita kebetulan Indonesia saat ini ada memilih kapasitas untuk working holiday bisa pada saat ini sekitar 4.000 orang walaupun selama COVID ini tidak akan bisa berjalan tapi kita asumsi pada saat kondisi kembali normal sebenarnya ada peluang untuk bisa melakukan semacam pertukaran karena spiritnya adalah untuk memberikan pengalaman baik kepada apa namanya pemindahan kemudian untuk bisa bekerja kemudian mencari pengalaman dan ilmu dalam pekerjaannya tersebut sambil juga sekarang berhimpunan tentu saja mungkin bisa memberikan suatu peluang untuk bisa apa namanya kita bisa optimalkan artinya kebutuhan beberapa bisnis di Australia akan membutuhkan tenaga kerja ataupun human resources yang mungkin bisa kita bisa kita bantu arahkan dengan sesuaikan dengan keanggian ataupun juga dengan pengalaman yang ada walaupun memang ini sifatnya yang pendek misalnya mereka bisa bekerja selama bulan misalnya di satu mislaan atau di suatu industri kemudian ke tempat lain tapi itu memberikan peluang untuk bisa mendapatkan suatu skill yang mungkin bisa dimanfaatkan di kemudian hari nah itu salah satunya tadi saya menyambung tadi mengenai yang disampaikan pak 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 kami juga sebenarnya ada selain perjalanan seperti pada umumnya kami juga mendukung sesuatu pengembangan produk yang yang baru yang sustainable yang environment friendly dan kemudian yang apa namanya yang semacam itulah nah salah satu hal misalnya kita kita beri peluang untuk dari siwit dari rumput laut itu kami ada salah satu UKM atau startup di Indonesia yang menyampaikan kami mengenai produk sedota yang terbuat dari rumput laut itu sangat inovatif dan sangat baik karena itu sangat baik untuk kehidupan dan juga mungkin perlu diketahui di Australia sendiri sudah mulai dilarang penggunaan plastik akan dimulai dilarang penggunaan sedotan plastik kemudian katronik plastik dan sebagainya nah Indonesia yang kaya dengan produk-produk yang dari misalnya dari kayu atau dari siwit dan sebagainya ini peluang sangat besar tapi tentu saja prosesnya manufakturinya harus betul artinya produknya sendiri harus standar dan sebagainya karena kalau misalnya apa namanya pekerjaan tidak standar kemudian masih lemah kualitasnya itu juga masih perlu ditembakkan lebih lanjut kami melihat seperti itu kemudian dari tapioca itu juga ada beberapa produk untuk bisa menjadi bag yang itu simpatnya biodegradable kami sedang berdiskusi dengan mereka jadi bag terbuat dari tapioca yang itu bisa degradable kalau bisa ada mikroba mereka bisa jadi itu akan menggantikan plastik itu hal-hal yang mungkin bisa kita 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 kerjasamakan atau kita lakukan bersama nah kemudian terkait dengan kurasi kerjasama dengan AIC ini tentu saja dengan inisiatif dari Pak Yudi dan teman-teman semua di Indonesia kita sangat apresiatif karena kami juga memerlukan kolaborasi dengan AIC juga untuk bisa mengkurasi produk-produk dari UKM UMKM yang ada di Indonesia karena tidak mungkin kita lakukan sendiri nah proses itu yang kami harapkan bisa sehingga dari AIC bisa mengkurasi sesuai dengan kriteria yang sudah tadi kita sampaikan dan juga dengan informasi sebelumnya sehingga barang yang sudah terfilter itu akan memudahkan untuk bisa masuk pasar secara mungkin itu yang mungkin sedikit aja tambahan untuk yang expiry date itu salah satu case tadi kemarin produk kita itu ditempel stiker dan ditempel stiker itu konsumen suka kurang menerima seolah-olah tanggalnya diganti jadi kalau bisa di-stem jadi tanggalnya jangan pakai stiker ditempel terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak Higi dan Bu Sulianti nah ini silakan Pak Agus Triono yang sudah raise hand dari tadi mohon maaf menunggu silakan terima kasih selamat sore Bapak Ibu sekalian pertengakan saya Agus dari Balikpapan Kaltim ini untuk pertama kali webinar Zoom untuk kegiatan ini ini saya pertanyakan untuk host Indonesia ini kami ini selaku seperti di depan tadi kami selaku koordinator dari para pelaku UMKM yang ada di Balikpapan dan saat ini kami di bawah naungan kemitraan dengan Bank Indonesia yang juga selama ini beberapa kali juga ikut pelatihan bagaimana memulai ekspor tapi ini memang kami ini kan masih awal mengawali kalau mungkin selama ini ekspor-ekspor itu dikuasai atau di yang terbanyak itu di Pulau Jawa sedangkan di luar Jawa itu masih agak kurang karena dari sisi informasi ini yang kami pertanyakan kepada Ibu host of Indonesia ini kalau tadi itu ada sentranya pengiriman itu di Surabaya dan Jakarta yang terbanyak ya nah apakah selama ini host of Indonesia Australia ini juga melakukan sosialisasi atau hanya sekitar istilahnya pasif bersifat pasif atau aktif kami kan berharap yang di daerah pinggiran ini bisa menerima informasi tentang bagaimana tata cara prosedur dan sebagainya itu yang kami butuhkan sehingga kami bisa melakukan apa bisa melakukan pemantauan atau kebutuhan pasar misalkan di Australia ini penting sekali bagi kami apa saja produk yang ada yang bisa kami sediakan untuk bisa memenuhi pasar di Australia itu terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih dari Jawa dari Jawa dari Jawa itu karena produknya belum ada yang bagus dan banyak sekali jadi kita perlu konsolidator yang mengumpulkan produknya sedikit-sedikit jadi misalnya bumbu bambu dari Surabaya terus apa namanya kerupuk udang dari mana terus ada lagi sambal ini dari itu semuanya produknya santan dan karena dia ke Kepulauan Riau itu dekat sama Singapur jadi mereka tidak melalui Jakarta jadi dari Kepulauan Riau dibawa ke Singapur langsung ke Australia pengirimannya begitu Pak tapi untuk yang di Indonesia atau dari Kalimantan saya dulu pernah coba kerupuk dan sambal kalau tidak salah sambal jempol itu yang punya orang dari asal Kalimantan tapi mereka produksinya di Jakarta jadi potensial untuk produk-produk di Kepulauan lain itu pasti ada tapi mungkin dicoba dulu dalam jumlah kecil kalau memang nanti bisa diterima di pasar Australia tidak menutup kemungkinan kalau produknya akan ekspor langsung dari kalau dari Kalimantan mungkin dari Balipapan atau Samarinda atau mana kapal yang bisa kirim dari sana Pak tapi pada saat ini memang belum ada yang produknya bisa diterima dalam jumlah besar di Australia tapi ya akan dicoba kalau dapat punya produk-produk UKM yang lolos kurasi tadi yang sesuai sudah disebutkan dan akan dicoba produknya dan memang yang dari pihak kurator dari EIC sudah meloloskan ya mungkin kita akan coba dalam kuantitas kecil dulu kalau nanti bisa diterima ya ada kemungkinan pasti bisa dipasarkan di Australia terima kasih saya bisa tambahkan Bu Pak Pak jadi kita dari House of Indonesia memang kan seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan beberapa Bapak Angkat yang ada di Indonesia misalnya dengan SMESCO dengan BRI dan sebagainya saat ini memang kami belum ada kerjasama dengan BI sebagai Bapak Angkat tapi mudah-mudahan kalau tidak terlalu lama kita tidak akan berkolaborasi juga dengan beberapa Bapak Angkat yang lainnya kenapa demikian karena ada keterbatasan juga dari kami tidak bisa apalagi selama COVID-19 ini kami kan tidak bisa langsung mengelaporkurasi ke Indonesia tentu saja dengan adanya sistem ini proses itu sudah terlakukan nah memang memang dari dua sisi Pak kami juga secara aktif tidak melakukan kerjasama dengan beberapa eksporter ataupun Bapak Angkat di Indonesia tapi juga kami harapkan dari Bapak juga melakukan pendekatan ke ya tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa melakukan apa namanya kerjasama dengan BI untuk kurasi kemudian juga seperti yang saat ini juga dengan EIC nah dari situlah proses itu berjalan Pak kemudian bisa melihat produk-produk yang kira-kira menurut kurasi itu sudah bisa memenuhi persyaratan tersebut kemudian kita kurasi lebih lanjut di sini karena terus terang tidak semua bisa kami apa namanya kami bisa confident bisa pasarkan dan itu kan kita usahakan untuk tidak seperti itu nanti membuang waktu maupun resource pak 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 dari saya seperti itu terima kasih baik terima kasih yang amat sangat terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Agus dari jauh-jauh dari balik papan untuk hadir di acara ini terima kasih untuk pak pd dan bu sulianti dari house of indonesia terima kasih sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.05 waktu Indonesia bagian barat kami akan menutup acara seminar ini tak lupa akan mengucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutan yang luar biasa dan peserta hari ini mencapai jumlah yang sangat luar biasa kami mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara seminar jangan lupa nanti hari kamis seminar berikutnya jadi yang biasanya kita menggarakan hari sabtu karena minggu depan itu sudah lebaran maka sebelum lebaran itu hari kamis tanggalnya lupa saya 1, 2, 3, 4 tanggal 8 kalau tidak salahnya 8 Mei itu adalah seminar ke-6 silahkan untuk hadir kembali untuk para UMKM kita terima kasih sekali lagi kepada House of Indonesia yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa dan kami sangat excited karena sangat jarang forum seperti ini yang menghubungkan dari end to end terima kasih banyak terima kasih kepada semuanya akhir kata mungkin di akhirnya dulu tidak apa-apa nanti setelah ini saya ada sedikit sesi buat teman-teman yang mau bertanya lebih jelas lagi karena untuk nanti saya jelasin berapa teknis kalau teman-teman bertanya misalnya tentang apa itu gimana konkurasinya apa yang harus dipirim mungkin ditutup dulu tidak apa-apa nanti setelah ini saya berikan sesi sekitar 20 menit untuk tanya jawab terima kasih juga Pak Fidi sama Bu Suli sampai ketemu nanti setelah lebaran nanti kita kontak lagi nanti akan ada juga setelah lebaran nanti sambung dengan Bu Ayu Mariam dari ITPC Sydney jadi bila sudah konfirmasi akan hadir juga jadi ITPC itu teman-teman agar lebih tahu itu semacam kantor dagang Indonesia yang disini yang dulu kepalanya Pak Aris tadi yang sharing Indonesia ya itu mungkin setelah ini ditutup saya masih ada sesi untuk tanya jawab terima kasih saya tutup acara zoominar kelima hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih Pak Fidi Pak Agus terima kasih bagus bagus kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan mau diskusi lanjutan oke silahkan terima kasih Pak Fidi di sana karena sudah malam sudah siap buka puasa selamat buka puasa kita masih tunggu 3 jam lagi terima kasih Pak ya baik mungkin ada teman-teman yang bertanya silahkan langsung aja ini ada yang pertanyaan Pak Yudi boleh oh ya penurut ya penurut pertanyaannya Bu silahkan ya Pak Yudi saya agak sedikit confused nih kita kan produknya mau itu dulu ya apa namanya itu trial dulu ya masuk atau tidak ke pasar sana gitu dalam jumlah kecil gitu ya Bu Suli tadi katakan nah sementara untuk mencoba trial ini kita harus sudah melengkapi segala macam tetek bengek urusan regulasi ya nah itu buat UKM saya apakah ini worth it gak sih gitu ya karena baru trial gitu loh kalau memang itu sudah ada order kita berjuang kayak apa juga mau gitu tapi kalau baru trial baru coba dulu lah se-karton-buah karton tautanya gak gak jadi diperpanjang kita sudah mengurus segala macam persyaratan persyaratan itu gak gampang Pak ngurusnya itu Bepom itu banyak banget panjang saya mau ganti gue mau ganti kemasan kan tadi pasang harus ganti kemasan ya karena sementara saya sudah bikin desain baru segala macam dengan detail keterangan dikemasan ternyata harus diurus ulang dari awal Bepomnya oke saya jawab Bu ya langsung ya oke memang begitu lah Bu tadi kan sudah saya sharing ya di slide saya ya memang ribut banget dan seterusnya dan seterusnya itu saya juga merasakan Bu bukan kita gak mau berjuang ya Pak oh iya saya tahu Bu 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 saya juga eksporter juga nah ini tolong dipahami juga kita ini tidak boleh mematakan usaha seperti itu Bu ya namanya usaha saya kira teman-teman sudah tahu ya kalau mau ini ini tidak wajib Bu pilihan kalau Ibu nanti sudah mau ikut kurasi silahkan diikuti kalau tidak kalau Ibu merasa nanti percuma karena hanya trial order ya sudah tidak usah diikuti dan tidak perlu lagi apa ya tidak perlu lagi diurusi lagi saya sebagai koordinator ini banyak teman-teman yang pengen kok yang walaupun mereka nanti korban uang modal dan seterusnya mereka ada yang mau jadi tolong itu saja ini adalah pilihan tidak wajib kami cuma menyediakan sarana kalau Bapak Ibu mau sama-sama dengan kita sekali lagi kami dari IAC dan IAC tidak sama sekali mengutip biaya tidak ada profit sama sekali kalau nanti sampai terjadi trial order Bapak Ibu sendiri yang dengan Hosea Indonesia saya dan seterusnya tidak saya hanya sebagai mentor yang membantu Hosea Indonesia untuk mengkoreksi ini kurang betul ini bahasa Inggrisnya tidak baik ini salah dan seterusnya ada pun revisionsnya yaitu kalau Ibu mau selesai di sini oke tidak apa-apa saya tidak maksa kalau pun hanya cuma satu saja itu tidak apa-apa tujuan kami hanyalah memberikan sarana bukan gitu maksud saya Pak bukan saya maksud saya ini bahan pertimbangan buat UKM gitu loh Pak informasi ini harus disampaikan betul plus minusnya harus disampaikan oke terima kasih di awal kan sudah kami sampaikan bahwa ini kita memberikan kesempatan sekali kesempatan kesempatan boleh diambil boleh tidak saya kira itu cukup Bu Nurul oke terima kasih Pak ya munggu silahkan yang lain lanjut Pak ya bagus silahkan Pak ini yang Bapak Ibu sebentar ini bukan pertama kita pengen ini berkelanjutan mungkin nanti kita akan kalaupun pertama kita gagal kita akan nanti kerjasama dengan Husein Indonesia lagi dengan program-program yang lain ya silahkan Pak Gus terima kasih sekali lagi Pak ini mengendaklanjuti masalah kurasi ya dalam Indonesia itu kan juga pernah melakukan kurasi Pak tapi mungkin untuk level Indonesia tapi untuk level ekspor itu kan belum apakah teman-teman yang lolos kurasi nasional yang dilakukan oleh Pak Indonesia itu secara kemasan itu kan sudah bisa oke lah ya mungkin tinggal pembenahan-pembenahan itu apakah masih perlu ikut kurasi lagi di sini atau mungkin itu sudah sudah saya tinggal perbaikan saja itu yang pertama yang kedua ikut kurasi ini satu merk itu apakah hanya satu produk atau kita bisa beberapa produk karena kebetulan kami ini kan ada sebuah kooperasi itu itu atas nama kooperasi atau berdasarkan merknya masing-masing atau kalau saya ini kan punya beberapa apa namanya barang ya atau beberapa macam item produk apakah itu satu item dulu atau mungkin satu merk begitu terima kasih terima kasih yang pertama boleh dimasukkan saja jadi tadi kan sudah saya sharing ya screennya ya jadi ini teman-teman tidak sulit ya cukup masukkan saja di form ini nanti kemudian dilengkapi foto-fotonya Bapak Ibu ya data-datanya kemudian nanti kalau ada yang kurang disatukan lagi sekali lagi ini kesempatan saja kita memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang apa istilahnya pengen ikut dalam program coba trial namanya trial pemain sepak bola saja pakai trial nanti dipakai enggak itu urusan belakangan nanti kalau sudah sukses nanti apa itu ada pun tadi sudah yang ikut pernah dikurasi oleh yang lain dimasukkan saja nanti kalau misalnya masih ada yang kurang kami rasa yang kurang dari requirement ini akan kami sampaikan nanti akan kami konsultasikan dengan host of Indonesia kalau saya ada yang kurang kalau ada yang kurang nanti silahkan dengar lagi kalau sudah cukup ya sudah kalau misalnya kami nanti di akhir sudah memberikan nominasi ini nanti yang siap di trial order kami akan memberikan ke host of Indonesia host of Indonesia nanti akan memberikan keputusan ini yang saya beli yang akan saya terogel nanti akan dapkan baik nanti satu atau dua produk silahkan jadi berdas Bapak Ibu mau dua produk tiga produk tapi tolong dilengkapi semuanya barangkali Pak Aris ada yang menambahkan Pak silahkan terima kasih jelas ya suaranya jelas banget tadi putus-putus ya mungkin sedikit saja tambahan jadi seperti yang disampaikan Pak Wahyudi memang ini inisiasi baru Bapak dan Ibu sekalian dan disampaikan Pak Wahyudi trial order itu opsional ya pilihan ya dan kalau menurut saya pengalaman saya karena Bu Suli itu memang sudah rutin membeli produk Indonesia jadi kalau enggak tidak kita manfaat mungkin gini ada yang pertanyaan kita harus terus packaging dan yang lain-lain itu susah mungkin perlu dipahamin oleh Bapak dan Ibu sekalian kelihatan ya Pak Wahyudi dengeran ya ya denger Pak bahwa aturan di luar negeri itu beda dengan di dalam negeri kalau di dalam negeri memang butuh BPOM PIRT dan lain-lain bahkan di luar negeri kalau kita mau bicara fokus kita luar negeri BPOM pun tidak diperlukan begitu BPOM tidak diperlukan PIRT tidak diperlukan tetapi biasanya kan produk yang masuk ke luar negeri itu sudah dijual di Indonesia jadi harus menyesuaikan produk peraturan di Indonesia terlebih dahulu jadi itu hanya tambahan saja kalau kita melihat aturan di luar negeri dan tadi kalau bicara labeling labeling itu bahkan bisa cuma ditempel kok Bapak dan Ibu sekalian jadi yang penting ada bahasa Inggrisnya yang lain-lain produk yang sudah ada cukup seperti itu terus tinggal ditempel saja itu nanti timnya Pak Wahyudi bisa menjelaskan lebih lanjut untuk pendampingan yang penting semangat sih menurut saya Bapak dan Ibu sekalian untuk ekspor itu saja Pak Wahyudi dari saya Pak Haris Pak Haris ini perlu ditahu Bila ini kepala ITPC di Sydney dulu jadi Bila itu 2015-2018 itu di sini jadi tahu betul selera orang Australia tahu betul proses ekspor Indonesia Australia jadi Bila ini yang paling kompeten juga yang mengenalkan kami dengan Hosep Indonesia jadi kita ini ada di orang-orang yang tepat kira-kira mungkin itu Bapak Agus ya saya berikan kesempatan yang lain Bu Susianti ya yang mau bertanya silahkan Bu ya Pak saya mau menanyakan terkait produk saya yang saya tertarik untuk ikut kurasi Hosep Australia ini mungkin produk saya agak berbeda dengan produk yang lain mungkin yang sudah masuk sekitar 200 lebih pendaftar mungkin satu-satunya produk saya yang beralkohol gitu nah saya pengen menanyakan produk kami itu beer beer kopi jadi memang beer kopi yang benar-benar dia punya alkoholnya dari biji kopi tersebut gitu nah yang saya mau tanyakan adalah apakah bisa masuk ke Hosep Indonesia dengan alkohol seperti ini dan pajaknya seperti apa gitu karena kami belum begitu paham untuk masalah pajak karena kan dari harga retail pasti masuk ke sana ada pajaknya ada pajaknya itu berapa apakah harus di bawah 5% untuk tidak kena pajak minuman atau seperti apa saya ngeliatnya di website apa gitu ya itu aja sih pak yang saya mau bicara dan yang kedua berarti apakah produk kami bisa masuk gitu dalam Hosep Indonesia karena ini ini kayaknya lebih ke pariwisata ya ke hotel-hotel Horega ataupun bisa gak masuk ke toko-toko apakah toko-toko di Australia itu menjual minuman beralkohol secara bebas kalau di Indonesia kan harus ada izinnya untuk toko-toko tertentu menjual minuman keras gitu Pak Aris mungkin ada tambahan bisa menjawab ya oke mohon izin videonya karena kurang bagus tadi untuk alkohol memang ada pertenan khusus silahkan menurut saya yang simple tadi sudah di-share oleh Ibu Suli oleh House of Indonesia dan tadi oleh Pak Wahyudi sudah dibikin isi itu saja dulu kalau memang sudah itu syarat minimal kalau syarat minimal itu sudah bisa dipenuhi nanti mungkin kita bisa next ketahapan berikutnya khusus untuk tadi alkohol memang ada perizinan khusus dan setahu saya Bu Suli memang belum punya tetapi kalau memang itu ada pasarnya nanti bisa dibantu untuk pengurusan lebih lanjut di sana baik-baik jadi ini perlu dipamit juga ini trial order jadi Bapak-Ibu nanti kalau misalnya ini masuk nanti akan pasti akan follow up berikutnya entah ekspor dan seterusnya tentunya nanti kalau misalnya biar lebih sesuai dengan pasar Australia bisa saja nanti mengganti kemasan tidak dengan botol tapi dengan kaleng atau bagaimana itu biar lebih safe dalam pengiriman dan kalau alkohol kayaknya enggak perlu halal MUI Bu ya jadi karena di sana juga peminum alkohol enggak masalah jadi mungkin nanti dimasukkan saja bu kurasinya misalnya ada barcode-nya ada air data-nya atau bagaimana nanti kita akan sampaikan ke Hosef Indonesia ini bisa ditrial enggak kalau mereka Busuli mau trial ya sudah trial aja nanti mereka akan display kan di tempatnya Hosef Indonesia dia akan juga door-to-door atau bagaimana itu nanti jadi ini kesempatan sebenarnya Bapak-Ibu ya kalau misalnya sama trial ya kadangkali bisa coba ya tentunya memang namanya trial itu dan ini menurut saya sudah sangat terbantu karena Bapak-Ibu enggak perlu ngirim ke Australia nanti cukup ngirimnya di konsolidatornya di Surabaya atau di Jakarta nanti dari Jakarta nanti yang akan ngurus ngirim ke Australia Bapak-Ibu enggak perlu dokumennya macam-macam cukup ngirim pakai JNI atau pakai GOSEN langsung ke konsolidatornya entah Surabaya atau Jakarta nanti dari Jakarta akan dibawa ke Australia baru nanti kalau misalnya ini dirasa masuk produknya nanti Bapak-Ibu silakan akan dihubung langsung dengan House of Indonesia untuk proses berlanjut berapa ininya apanya dan sebagainya itu mungkin tambahannya semoga bisa dibangi ya mungkin saya berikan kesempatan yang lain biar ini dari Rendang Uni silakan Bu dari Bu Rendang dari Acep Hambali Pak mau bertanya Pak oke belum siap ya Bu Rendang oke silakan jadi siapa ini Pak Eka saya Pak siapa nih oh ya silakan ya ya Bu ya Assalamualaikum saya Puni Tuti saya saya baru bergabung lagi nih Pak saya sempat kehilangan ini kemarin-kemarin ya silakan saya masih mau nanya tentang ini maaf tadi agak terlambat kalau misalnya untuk daging masih tetap tidak ada masih tetap tidak bisa dikirim Pak maksudnya untuk Rendang Daging atau kalau Rendang Vegetarian yang lain-lain mungkin masih bisa ya Pak yang tanpa daging yang daging sudah pasti apa bagaimana Pak tadi penjelasan Bu Suli ya sudah disampaikan ya untuk produk olahan daging yang dari non-Australi ini harus ada berapa syarat khusus ya tadi disampaikan tapi coba dimasukkan aja untuk komkurasinya yang penting dilengkapi ada labelnya ada keterangannya walaupun orang-orang serius sudah kenal rendang mungkin bisa ditambahkan ini rendang apa oh siapa makasih masukkan dulu ya Pak ijin bertanya Pak ya dari saya dari Eka dari Wakaradika Coffee kalau untuk Grudin ya itu kan sebenarnya biji kopi mentah tapi kami target marketnya untuk orang-orang yang mau ngerosting sendiri di rumah apalagi kan ini lagi pandemi ya karena dia bahan mentah tapi kami ada kemasan udah dalam bahasa Inggris full gak ada bahasa Indonesia sama sekali dalam kemasan yang customer friendly kurang lebih 500 gram sesuai dengan kapasitas minimal mesin roasting pribadi nah itu apakah juga harus ada BPOM dan lain-lain sebagainya Pak BPOM gak perlu untuk itu coba nanti dicek untuk coba nanti dimasukkan ya karena saya lihat sudah siap dimasukkan nanti akan yang sudah masuk akan tentunya kami konsultasi dari dengan hosus Indonesia kalau misalnya ada persyaratan kurang nanti akan kita informasikan silahkan nanti direngkapi pada waktunya jadi kita masih ada waktu sampai misalnya pertengahan Juni ya Bapak Ibu ya jadi dimasukkan aja Oke apa ada kontak personnya Pak jadi saya siap langsung ngirimin sampel aja oh iya nanti masukkan di chat ada ya website-nya untuk masukkan belum ada belum ada Pak mungkin boleh minta si jadi saya langsung karena kan untuk keperluan pengirim alamat saya langsung kirim kemasannya aja saya langsung kirim produknya jadi langsung dilihat apa yang cocok atau enggak gak perlu untuk pertama cukup kirim fotonya aja Sudah ada berikutnya sudah ada ininya oh fotonya juga nanti kita akan sampaikan ke Kosoftarali kalau sudah ini masuk nominasi Pak nanti barukan kita sampaikan nanti kalau sudah oke Ibu tinggal menikahkan ke konsolidatornya di Surabaya informasi konsolidatornya itu nanti gimana Pak nanti kalau yang sudah lulus yang sudah lulus pasti akan diinformasikan jadi yang akan kami informasikan ini yang sudah lulus nanti mengirimkan konsolidator di konsolidatornya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian kira-kira begitu ya berarti untuk langkah pertama saya ngisi yang form tadi kemudian disiapkan disiapkan foto-fotonya mungkin akan kita sampaikan detail checklistnya untuk dilengkapi waktu itu terus yang paling penting gabung di grup-nya atau grup telegram-nya saya belum bisa mungkin dikirimkan link grup-nya Pak biar bisa kami tinggal klik gitu sama kalau ada email atau website saya siap siap deh dikorasi habis-habisan waduh kalau gitu pokoknya kalau misalnya memang harus diropok semua saya udah semua oh siap berarti ya siap berarti ya termasuk misalnya gini Pak termasuk misalnya gini spek kemasan Bapak maunya yang PET-nya sekian mikron sekian mikron yang penting ada ada vendor-nya kami diinfokan oh pesannya disana gak ada masalah oke jadi ternyata ada juga ya walaupun nanti belum tentu mau dibeli ekspor atau enggak yang jelas semangat dulu ya ya terima kasih Bu saya sangat terharu dengan semangat ini ya itu modal dulu Pak itu modal dulu sih sebetulnya walaupun tidak di ekspor tapi pasar nasional kan juga butuh itu betul jadi ini kan kita udah siap Pak kita gak perlu bolak-balik tapi nasional aja kita bisa kok gitu dengan itu bisa Bapak-Ibu jangan khawatir nanti kita akan berusaha membuat program lagi yang lain karena kami sudah memikirkan program dengan Hosef Indonesia seperti kemarin sudah disampaikan bahwa ternyata UKM Australia itu juga butuh partner juga jadi misalnya mereka mungkin tadi yang Kakopi mereka banyak cafe-cafe selama ini produknya itu dari Thailand dari Filipina dari kami spesial di coffee kok Pak betul nah nanti akan untuk next program kita itu akan berusaha begini menghubungkan tidak lagi dengan Indonesia mungkin Bapak-Ibu dengan UKM yang disana jadi selama ini orang-orang pesennya ke China kalau tidak ini jadi kita berjuang ya sama Bapak-Ibu ya last question kalau saya mau tanya-tanya saya menghubungi kemana Pak last question itu di chat ada grup dapang grup whatsappnya nanti ada kontak saya di kanan dari saya Pak dari Perth Pak Franz Pak Franz Mado Pak Franz Mado dari Perth dari Perth terima kasih ini program bagus saya apresiasi yang sangat bagus saya dari Flores kebetulan saya belajar sekolah bisnis di Australia yang saya lihat informasi saja kepada teman-teman yang saya lihat itu rekan-rekan kita dari Vietnam atau rekan-rekan kita dari Taiwan itu mereka membuka toko Asia terus mereka memasukkan produk-produk retail negara mereka di dalam satu satu retail begitu nanti baru yang lain datang itu yang pertama terus yang kedua ada satu orang Indonesia namanya Pak Freddy itu grocer besar Hongs namanya itu di kota Perth yang itu mengambil barang-barang juga dari Indonesia gitu jadi mungkin bisa tadi yang tadi harus ada program itu kafe-kafe di sini itu langsung menuju ke itu UKM-UKM yang ada di sana nanti kita minta kita minta kafe-kafe punya standar itu seperti apa produk yang sudah mereka begini pengalaman saya itu belajar dari produk yang sudah mereka pakai itu seperti apa terus itu diambil sampelnya dikasih ke UKM kamu buat seperti begini terus kemasannya seperti apa seperti apa begitu jadi lebih mudah untuk mengapa edukasi teman-teman UKM yang ada di Indonesia yang punya semangat untuk ekspor ke Australia saya rasa bisa nah tugas Menteri Perdagangan dan juga tugas dubes-dubes yang ada itu mengklarifikasi aturan kira-kira pajaknya berapa ini sehingga mudah gitu karena apa kelemahan kita itu apa Menteri Perdagangannya itu nggak aktif padahal orang di sini itu butuh barang dari Indonesia gitu itu saya sudah pernah apa koordinasi dengan apa konjen di sini dia bilang kelemahan kita di situ perjanjian itu yang kurang apa ya kurang cepat kurang cepat menurut saya gitu kira-kira begitu anggaran UKM UKM kita terbesar di dunia Pak baik Pak seperti yang disampaikan tadi host of Indonesia mereka akan menuju ke sana Pak seperti yang disampaikan tadi ya seperti orang teman-teman Taiwan jadi mereka sedang menyampaikan di host of Indonesia store sama warehouse bagus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi ya jadi mereka akan membuat ini sekarang dalam proses pencarian lokasi dan nanti akan dibuat ini nah nanti teman-teman langsung di sini kira-kira sama seperti konsepnya yang di Taiwan sama KSAM itu seperti ini kira-kira jadi kita langsung kita bersyukur kalau misalnya mereka akan menghargai produk Indonesia itu di dalam satu warehouse sehingga mereka grossit-grossit besar itu akan mencari ke warehouse Indonesia termasuk ini tadi ya mereka punya display seperti ini produk-produknya furniture home decor atau trial tadi ya makanan meminum makan display di sini sehingga kalau orang Australia mau cari barang Indonesia mereka punya judukan tadi seperti yang sampingnya di Perth sudah ada nah nanti mungkin disusiakan jadi ini idenya sudah nyambung Pak ya ya terima kasih jadi di sini modelnya itu seperti IKEA IKEA itu kan mengambil barang dari berbagai negara masuk di dalam mereka punya warehouse di situ mereka borong jadi sifatnya itu borong Pak jadi sehingga UKM kita itu ya kirimnya dalam partai besar nantinya terima kasih kalau sudah ada ide seperti itu siap Pak terima kasih ya baik Bapak Ibu masih ada satu lagi ya oh iya Pak oleh Senebrung dari Los Angeles siapa dengan Pak siapa dengan Pak John Masli dari Los Angeles waduh 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 matang ini John Masli ya silahkan Pak di unmute Pak John oh iya Pak John silahkan di unmute Pak unmute dulu Pak unmute jam berapa ini di sana Pak John di sini kira-kira jam 2 pagi dapat informasi link ini dari mana Pak dari teman-teman saya di peningkatan UMKM di Indonesia di Kadin oke terima kasih nih jadi ini saya setuju dengan Pak tadi yang dari Perth kami juga di Amerika ini lagi berupaya ingin membuat satu supermarket khusus menampung barang-barang Indonesia persis yang Bapak tadi dari Perth berbicara keren karena begini kita ini malu ya seperti Bapak tadi mengatakan kita menteri kita tidur mungkin jangan kita ngomong dia tidur tapi yang jelas gini anggaran kita UMKM itu jauh berlimpah daripada Thailand Vietnam combined together bayangin tetapi toko Filipina toko Vietnam Thailand itu ratusan di California di tempat kami ratusan ya toko Indonesia itu hanya warung yang ukurannya 5 meter kali 3 meter yang namanya aneh-aneh tip top kocak yang gitu-gitu ya 5 kali 3 meter yang punya orang Vietnam ya ukurannya 60 kali 50 kali lebih gede yang namanya supermarket mini ya itu kira-kira 10 ribu feet yang paling kecil yang punya orang Vietnam punya kita hanya 60 feet 100 feet bayangin nah itu saya setuju yang Bapak tadi bilang nah lalu bagaimana pemerintah dalam hal ini mengurangi anggaran-anggaran yang yang mubazir itu tetapi membuka di Los Angeles atau di New York ya cukup bikin beberapa saja ya saya melihat Bapak ini kurator ya Bapak sebagai kurator itu bagus tetapi Bapak punya tim gak do you have team ada tim gak untuk ngurusin begitu banyak ribuan ini UMKM punya produk yang punya potensi untuk masuk Amerika ribuan bukan bukan hanya 1-2 produk Pak ini ribuan nah Bapak sebagai kurator saya saran pemerintah membantu Bapak untuk membuat tim yang lebih besar Pak kenapa program Bapak ini sangat efektif bagus dari saya begitu saja Pak terima kasih Pak pertama kali saya sangat apresi sekali ini luar biasa ini dari LA dari Port yang pertama sudah saya jawab sebenarnya saya reminder ini ya jadi ini forum diskusi kita boleh menyampaikan pendapat tapi saya untuk policy mungkin nanti ke saluran yang lebih tepat ya tapi tetap kita menjadikan wacana nah saya juga kurator saya punya program juga namanya SIGAP UMKM Bapak Ibu ya sudah disiapkan oleh Kementerian Koperasi kita mencetak seribu pendamping UMKM ini kita sedang proses berjalan ini nah masing-masing punya program seperti saya ini punya program untuk membuat seminar ini kita mencoba membuat apa itu kesempatan-kesempatan peluang pulang seperti ini trial order kita mulai dari trial order kemudian kita nanti akan tentunya akan berlanjut ya itu mungkin dan akan kami perhatikan masukan seperti ini Pak terutama dari Pak John yang sudah sangat pengalamannya mungkin saya undang Pak Haris ini ya yang dari ahlinya perdagangan bisa membantu saya silakan Pak Haris kalau masih bergabung dengan kita siap Pak saya ini siap support saja lah kalau bicara UKM kita anggarannya besar kalau kita bicara Kementerian Perdagangan anggaran kita sebenarnya tidak besar sih tapi kita kolaborasi kuncinya makanya kita apresiasi sekali dengan dilakukan EIC dengan diaspora itu yang kita lakukan dan saya pribadi juga kita dorong untuk melakukan hal tersebut karena saya yakin Indonesia bisa dan UKM kita bisa dan perlu dipahami tadi beberapa chat saya baca juga yang perlu diperhatikan karena kita mau melihat ke pasar negara tujuan ya memang kita harus menyesuaikan negara tersebut tadi disampaikan bahwa harus pakai bahasa Indonesia mengenalkan bahasa Indonesia ya karena kita mau jualnya di negara mereka ya kita tentu harus menyesuaikan di negara tersebut termasuk aturan BPOM itu aturan di Indonesia kita mau jual di sana harus menggunakan aturan BPOMnya mereka betul bahwa aturan BPOM Indonesia itu sudah menyesuaikan dengan standar di luar negeri jadi lebih mudah jadi kalau menurut saya kalau memang targetnya memang di luar negeri kita memang harus fokus di sana tetapi untuk di dalam negeri bisa untuk trial dulu karena aturannya pun hampir sama mungkin akan lebih jelimet lagi di luar negeri tetapi nanti tinggal menyesuaikan saja kalau kita sudah menyesuaikan aturan di dalam negeri tentunya secara mudah kita bisa menyesuaikan aturan di luar negeri itu saja Pak Wahyudi dari saya intinya kita siap support Pak untuk program-program berikutnya terima kasih Pak John nanti mungkin bisa kita hubungi ya kalau kita punya program dan Pak John bisa jadi narasumber ini luar biasa yang bisa memberikan insight dari USA saya kebenaran di Kadin penggiat UFKM di Kadin yang Pak Edi Ganevo jadi kami aktif cita-cita kami adalah membuat seperti Indonesia House yang ibu itu tadi ya sama ya cuman masalahnya diaspora Indonesia dibandingkan diaspora Indonesia di Australia di Amerika ini para pekerja semua orang kerja semua kalau di Australia kebanyakan anak-anak orang kaya kalau saya dengar enggak tahu benar apa enggak ini jadi untuk mereka mendirikan supermarket di sini wah mereka sulit Pak mereka kerja di sini ongkos hidupnya tinggi jadi jadi bantuan pemerintah itu sangat diharapkan dari BRI dari BUM dan apa salahnya kita bikin satu supermarket sehingga bisa menampung barang-barang UMKM jadi kita tidak ngomong doang saya di sini hampir tujuh tahun selalu mengeluh karena apa sembilan puluh persen makanan Asia saya itu dari Vietnam dari Thailand bukan dari Indonesia Pak yang saya makan dari Indonesia itu hanya sambal ABC Indomie yang gitu-gitu yang apa yang sambal-sambal Indonesia lainnya yang itu saya dapat kiriman kan konyol kan tujuh tujuh tahun loh Pak tujuh tahun bayangin kalau sambal terasi sambal keprek masuk nggak Pak ke LA Pak ya nggak ada Pak sunit nyarinya Pak ini kami sudah ngurus halalnya sertifikat hal untuk sambal keprek sama sambal terasi wah itu kan high demand Pak itu high demand itu makanya ini ini media Pak sekali ngirim ngirim satu kontainer pun kalau sambal sambal bajak itu bukan main bukan main satu maksud saya bukan kotak-kotak lagi udah kontainer habis sama orang Indonesia di Los Angeles saja karena di Los Angeles itu ada kira-kira 50 ribu orang Indonesia pasarnya bagus berarti agama ya baik terima kasih Pak diskusinya nanti mungkin kita akan bisa buat forum ya terima kasih Pak John selamat siang ya sampai ketemu ya selamat malam malam subuh terima kasih Pak John sehat selalu terima kasih baik Bapak Ibu satu lagi pertanyaan nanti kalau tidak minggu depan ya ini saya sharing ya jadi minggu depan sorry tanggal 8 ya kita ada juga seminar series ke-6 ini malah menarik lagi Bapak Ibu ya nanti tentang ya Mike ya ini ya tentang apa strategi untuk inventory nanti akan kita apa sharing di sana ya baik satu pertanyaan lagi nanti tolong disimpan kita bisa disusi hari Kamis lagi jangan Pak izin aja kalau untuk yang kalau nanti yuk keras gitu gini ya Pak basit Bambung gitu oh iya masuk Bu silahkan dimasukkan datanya nanti ada tim yang bagian non food and beverage seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya jadi nanti dimasukkan aja foto-fotonya nanti ada tim yang bagian home decor craft itu nanti akan mengkurasi ya jadi baik Pak tadi masalah green bean coffee yang saya bilang biji kopi mentah tapi untuk customer friendly itu apa perlu juga sertifikat halal Pak kan 100% coffee mentah tadi saya sampaikan Ibu ya untuk apa itu masalah labeling sertifikasi dan seterusnya itu ada dua ada mandatory sama yang voluntary kalau mandatory itu yang wajib tadi yang diantumnya sampaikan ya kalau yang voluntary misalnya Bapak Ibu mau menambahkan halal boleh karena untuk memperbesar peluang marketnya nanti sangat dikira orang Indonesia orang muslim yang tentunya concern dengan kalau mau ya closer ya berarti kesimpulannya yang tadi aja yang kalau mau nambahkan boleh untuk yang biji kopi mentah tadi halal dan BPOM tidak mandatory ya Pak ya karena kan mentah karena di Australia kan tapi kalau Bapak Ibu ingin memperbesar peluang pasar tentunya mau ditambahkan kalau nggak ada waktu nggak apa-apa terima kasih Pak itu kopinya dari mana Bu dari Sumatera atau mana Bu kami butuh banyak kami dari Toraja Pak silahkan nanti persyukur silahkan hubungin saya silahkan hubungin saya di 1 951 750 2458 ulang lagi Pak 1 Amerika itu 1 plus 1 ya Pak 95 95 1 ya 95 1 1 lagi 750 2458 2458 saya ulang ya Pak 1951 75 0 2 458 ya Pak ya oke baik terima kasih Pak terima kasih terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ini sudah orang ini kita ketemu insya Allah hari Kamis ya silahkan siapkan pertanyaannya kita mulai jam 12 ya terima kasih semuanya Pak John juga dan teman-teman mohon maaf belum bisa terjawab semua pertanyaan tapi kita masih ada waktu untuk follow up ya sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan ya saya hiri salam salam sehat salamualaikum selamat siang selamat sore selamat malam selamat pagi untuk yang di LA baik terima kasih terima kasih sama Bu Rizky ya ya oke terima kasih Mas siap semangat Ternun Pak Yudi ya sama-sama Bu semangat Bu tetap nanti saya kontak semangat langsung selamat menikmati 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 teknologi, education and innovation. All of it grew up a little bit. It moved from what felt like a traditional research centre to something more contemporary, perhaps more dynamic, more inspiring. The number of page views our website receives continues to grow and we are now giving our various initiatives a more focused presence with their own branding and their own website. One of those initiatives is Skills Futures. Well, we're moving towards the digital futures where we use a lot of automation and we...